Pelengsengan juga begitu, pasti saya bangun bulan 10. Ya Pak, ya? Jadi bulan 10 nanti bareng pelengsengan. Kalau perlu tambahan lagi, ayo mana pelengsengan, mana yang saya bangun? Pemirsa, beginilah suasana kegiatan seorang wakil rakyat Banyuangi, Jawa Timur yang turun langsung menjaring dan menyerap aspirasi di tengah masyarakat. Wakil rakyat tersebut, yakni Michael Edy Haryanto, yang melakukan tugas rutinnya di tengah masyarakat Desa Mangir, Kecamatan Rogo Jampi, Banyuangi. Kedatangan Michael Edy Haryanto yang menjabat pimpinan DPRD Banyuangi ini disambut antusias oleh ratusan warga. Michael, yang juga Ketua Demokrat Banyuangi ini, dalam acaranya selain menjaring aspirasi masyarakat, juga memberikan pendidikan politik serta membagikan ratusan paket kebutuhan pokok berupa beras. Kegiatan jaring aspirasi masyarakat yang rutin dilakukan oleh wakil rakyat Michael Edy Haryanto ini disambut antusias oleh warga Mangir, Kecamatan, pada Minggu siang 9 Juli 2023. Tidak hanya antusias, warga pun sumringah. Lantaran, dalam acara ini, dihibur dengan sejumlah penyanyi-penyanyi lokal yang membawakan lagu-lagu rakyat Banyuangenan. Warga yang datang dalam kesempatan ini tidak hanya usia muda, namun juga banyak para emak-emak, pun juga bapak-bapak. Yang menarik dalam acara ini, saat Michael Edy Haryanto memberikan ruang waktu untuk berdialog kepada ratusan masyarakat yang hadir. Kontan saja, dengan waktu yang diberikan tersebut, sejumlah warga secara bergantian langsung menyampaikan apa yang dianggap menjadi niat dan kebutuhan masyarakat desanya. Ada banyak harapan yang disampaikan oleh masyarakat di dusun sumber sari desa Mangir tersebut. Di antaranya, warga meminta penerangan jalan di kampungnya, kebutuhan pupuk pertanian, pelengsengan, kaum buruh yang masih sulit mendapatkan pekerjaan, hingga infrastruktur jalan. Sebagai sosok yang memiliki pengalaman di dunia politik dan mengerti tugas wakil rakyat bahwa harapan rakyat adalah perjuangan partai demokrat, maka harapan dan aspirasi masyarakat tersebut oleh Michael Edy Haryanto dari Praksi Demokrat ini langsung ditanggapi serius. Sejumlah poin penting apa yang menjadi niat kebutuhan masyarakat tersebut secara spontan langsung dikabulkan oleh Michael yang disambut kegembiraan serta tepuk tangan yang mengemuruh oleh seluruh masyarakat penghadir. Kemudahan komunikasi dalam acara ini tentu bukan tanpa alasan. Menurut Michael Edy Haryanto, sebagai sosok wakil rakyat, dirinya harus berjuang untuk kepentingan rakyat. Apalagi menurutnya, ia lahir di tengah masyarakat Banyuangi, tentu menurut Michael, akan terus memperjuangkan sepenuh hati dan setulus masyarakatnya. Ditambahkan oleh Michael, sebagai wakil rakyat, tentu bukan hanya kebutuhan pembangunan fisik belaka yang mesti diupayakan kepada masyarakat. Namun yang lebih penting menurutnya, bagaimana sumber daya manusianya benar-benar mendapatkan dan memiliki keadilan kesejahteraan secara menyeluruh di segala sektor. Hari ini, saya masuk ke sini karena mau, saya mau serap aspirasi. Karena yang pertama, ini desa yang dekat dengan tinggal saya. Saya sejak lama, ingin masuk ke sini, tapi banyak yang menghalangi. Nah ini, karena bukan bas ini, bas itu. Saya sebagai pimpinan DPRD, saya tidak memilih, itu basi demokrat, basi partai lain, saya tidak tahu. Yang penting, saya ingin membangun seluruh rakyat Banyuwangi. Desa-desa Banyuwangi. Saya ingin menggerakkan perekonomian di Banyuwangi. Saya harus datang, menceritakan tentang pendidikan politik. Ini loh politik. Supaya rakyat mengerti tentang politik itu. Karena semua kemajuan daerah ini, kesejahteraan daerah Banyuwangi ini, itu sumbernya akan tergantung dari politik. Kalau rakyat tidak mengerti politik, tidak akan terjadi suatu kesejahteraan dan berubahan. Karena melalui politik ini, perubahan, perbaikan, dan kesantaraan itu terjadi. Sehingga hari ini saya masuk, dan Alhamdulillah, banyak masyarakat yang datang, yang hadir, yang mau belajar tentang politik itu. Kami menyerap aspirasi. Dan banyak rata-rata, yang seperti biasanya, rakyat tahu tentang politik itu, bahwa orang politik itu tukang bangun. Sehingga rata-rata mereka, minta bangunan dan bangunan. Saya tidak menyalahkan, karena masih banyak jalan-jalan yang rusak. Masih banyak pasifikasi tentu rakyat yang kurang. Sehingga mereka meminta itu. Tetapi saya, sebagai pimpinan DPRD dan ketua partai, yang saya inginkan, bagaimana rakyat itu sejahtera, rakyatnya, orangnya yang sejahtera, itulah yang saya pikirkan. Dan saya mempunyai program itu, jika rakyat mendukung saya, mendukung partai demokrat, saya akan berjuang. bagaimana rakyat Banyuwangi ini ada perubahan. Bisa? Saya bisa. Karena saya sudah 3 tahun belajar menjadi DPRD. Saya mengerti semuanya. Sehingga saya akan komitmen, memikirkan apa yang diinginkan rakyat. Karena saya sudah mengabdikan hidup saya, diri saya ini untuk rakyat. Ketika saya sudah komitmen masuk ke dunia politik, menjadi wakil rakyat, saya akan memenuhi apa yang diinginkan rakyat. Karena rakyat itu adalah pos saya. Saya adalah wakilnya, pegawainya rakyat. Saya akan berusaha bagaimana rakyat Banyuwangi itu bisa tersenyum. Semuanya. Mudah-mudahan rakyat mendukung partai demokrat, dan mengizinkan saya untuk berubah, untuk memikirkan rakyat Banyuwangi yang lebih baik. Dari Banyuwangi Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan.